Hai Multi Peeps, you are watching Multi Update Kalian pasti penasaran kan Multi Updates itu apa? Coba jelasin Dim Jadi Multi Updates itu adalah konten terbaru dari YouTube channelnya Multi Toys Mengenai konten-konten terbaru update dari dunia hobi plus update barang-barang terbaru nih yang ada di Multi Toys guys Info terbaru pastinya ya Yes bener banget kita akan ngebahas banyak hal disini Nah sekarang kita sambil ngopi-ngopi dari Multi Toys Cafe Kita mau bahas tentang film-filmnya Kamen Rider nih Yes jadi baru ada film Kamen Rider 2 yang rilis di Jepang Yaitu Movie Kamen Rider Zero One Real Time sama Movie Kamen Rider Saber Nah kenapa yang Kamen Rider Zero One ini jadi mundur Ci? Jadi tadinya tuh harusnya rilisnya bareng movie-nya Super Sentai Tapi karena pandemi covid-19 Nah mereka yang harusnya rilis di bulan Juli tanggal 23 diundur Rilisnya bareng sama Kamen Rider Saber di tanggal 18 Desember kemarin Tapi untuk di Jepang sih udah rilis ya Iya di Indonesia kita belum ada Oke jadi Kak Cindy akan jelasin sedikit sinopsis dari film pertama yaitu Kamen Rider Zero One Real Time Gimana tuh Kak? Iya jadi ini bocoran sinopsisnya Muncul sosok misterius yang diperankan oleh Hideaki Ito Sebut saja S S itu Samsudin Bukan Supriyadi Oke jadi bersama para pengikutnya dia nanti akan menjadi Kamen Rider Eden nih Musuh utama Kamen Rider Zero One di film ini Nah nanti dia itu berusaha menciptakan Paradise baru Paradise Kayak apa ya Paradisenya? Kayaknya penasaran ya Penasaran kalian wajib nonton filmnya Lanjut ke sinopsis sedikit movie kedua yaitu Movie Kamen Rider Saber Nah disini sebenernya kita gak dapet sinopsisnya nih guys Belum ada bocoran ya Belum ada bocorannya tapi kita akan lebih ngebahas ke Filain utamanya yaitu Kamen Rider Bach yang diperankan oleh Masyashi Toniguchi Ya yang kalian bisa lihat juga di film Kamen Rider Amazon Kamen Rider Amazon Alpha Nah kalau menurut kamu sendiri nih Dim ya Gimana tuh desainnya Kamen Rider Falcon ini? Nah kalau menurut aku nih desain Kamen Rider Falcon itu Mengingatkan aku sama desain salah satu Kamen Rider di seri Kamen Rider Build Yaitu Kamen Rider Crozzy Magma Karena dari atas sampai bawah desainnya tuh oren banget guys Nah jadi kayak api membara gitu ya Dan jangan lupa nama Wanderite Booknya itu adalah Eternal Phoenix gitu Semoga nanti ada barangnya masuk ke Multi Toys deh guys Stay tune terus Nah beralih ke topik selanjutnya kita bakal bahas tentang Gundam Nah kita mau bahas Gundam Perfect Grade nih deh Perfect Grade terbaru RX-78BG Unleashed guys Yang udah rilis di Jepang ya Ya di Jepang udah rilis Kita pun sebenernya Multi Toys udah dapet displaynya Tapi sayang displaynya itu ada di Multi Toys Cubic BSD Jadi kalian jangan lupa mampir kesana ya Kalian bisa lihat itu keren banget guys Memang keren banget ya Karena mekanismenya itu dibikin lebih kompleks dari Perfect Grade yang biasa Nah sekarang nih kita sambil lihat gambarnya ya Dim ya Kita lagi mau bandingin sama Gundam Perfect Grade RX-78B yang lama Kalau menurut Dimas nih bedanya apa nih? Nah bedanya tuh sebenernya cukup mendetail ya guys Kalau ini aku baca nih dari websitenya Itu dia ada Gunpla Evolution Link System Which is yang itu sistem baru yang membuat step by stepnya itu Kita seperti nge-build Mobile Suit beneran Wah keren banget ya Keren banget ya Terus inner framenya juga dia lebih slim ya Yes gitu Dan kali ini juga Bandai ini untuk pertama kalinya juga dia memberikan stiker 3D nih Ya bener banget Dan kit ini sendiri ini bakal ada 90 poin artikulasi Jadi banyak banget gimmicknya guys Tapi tetep kalian harus hati-hati gerakinya Iya Terus bayang ya ada 3D stiker juga pastinya kelihatan lebih detail ya Iya lebih detail dan lebih lively jadinya ya Kayak robot beneran nih Terus juga ada LED yang bisa berubah warna juga tuh Dim Bener bener Ini kalian wajib punya banget Gak sabar banget nunggu rilisnya ya Jangan lupa PO di Multitoys Iya dong Ini juga apa selingan sedikit bahwa untuk kalian yang penasaran sudah ada Gundam 1 banding 1 di Yokohama Wow Nah itu sudah bisa di area nya sudah dibuka Oh udah dibuka Udah open for public ya Udah open for public gitu Dan kebetulan mereka juga rilis item item limited Yokohama Gundam gitu Semoga nanti masuk di Multitoys ya guys Pastinya kalo masuk harus pada beli dong PO di Multitoys Yes Beralih ke topik berikutnya Kita sekarang udah megang figure arts mini dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba nih guys Kimetsu no Yaiba Ya buat kalian para fans nya nih figure arts mini nya sudah banyak rilis di Multitoys Untuk figure serbarunya dari Renggoku dan Shinobu Itu sedikit lagi akan sampai disini Pastinya Nah ini pas banget buat kalian ngelengkapin karena film nya Baru aja keluar ya Ya Demon Slayer Mugen Train itu keren banget sih Dan udah masuk bioskop sini loh guys Kalian bisa nonton Terus beli figur nya deh di Multitoys Nah yang ini Rp 450.000 nih Buat Tom Yokohama ini Rp 440.000 aja guys murah banget Ada Inosuke juga Iya jadi selain figure arts mini nya Ini juga ada cupos cap nya ya Ini ada Nesuko Ada Tanjiro juga Nah buat yang penasaran kenapa nih kok gak ada figure arts mini dari Nezuko Dia lagi nyasar di Multitoys Cubic BSD Iya Jadi kalian wajib banget mampir kesana guys Yang mau beli Nezuko nih figure arts nya Ngelengkapin Dateng aja ke Multitoys Cubic BSD Harganya Rp 450.000 Yes Untuk cupos cap nya harganya Rp 340.000 Murah banget ya Cocok banget untuk ngelengkapin Nah lanjut ke segmen terakhir dari multi update kali ini guys Ini Kak Cindy udah megang cupos cap terbaru kita Cupos cap apa sih ini? Wonder Woman 84 Nah buat kalian semua nih pastinya tau dong Kalo movie nya kan baru aja keluar tuh Udah ada ya di bioskop bioskop Iya Nah ini sekarang ada cupos cap nya nih Wonder Woman 84 Keren banget ya Itu versi armor Iya dia pake full armor golden nih Keren banget kan Jadi buat kalian semua yang penggemar Wonder Woman pastinya harus melengkapi dong koleksi figure nya ini Yes bener banget Nah kalo aku nih punya Kita akan membahas sedikit tentang entry grade terbaru dari bandai yaitu Entry grade Pokemon Rayquaza Nah ini guys bentuknya tuh keren banget ya Plastiknya juga beda Kalian ngerakit gak perlu repot Plus Gampang banget dirakitnya ya Well articulated banget tuh Bisa kalian liat bisa melet Bisa diputer-puter Neliuk-liuk dia Yes bener banget Keren banget deh Cici Cici anaknya kan pener-pener Nah ini bisa dipake jadi gelang juga loh guys Oh iya bener-bener Nah Nah Bisa jadi gelang nih guys Ini bisa jadi aksesoris terbaru Nah ini akan masuk nanti ya di multi toys ya Ya buat kalian yang udah PO mungkin kalian akan kebagian duluan nih guys Oke Oke guys itu tadi beberapa update dari kita Thanks for watching And Jangan lupa untuk nonton lagi multi update selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk like share dan subscribe YouTube channelnya Multitoys Indonesia See you again Sub indo by broth3rmax